Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para anak ibu semua, sehat ya Di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan Harus kita cuci tangan, memakai masker, makan makanan yang sehat Nah itu yang harus kita jaga ya Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan Sebelum ibu memulai pelajaran, lebih dahulu kita berdoa Siapa yang mau pimpin, saya bu, saya bu Ya Fitri Adi silahkan Nah kita akan mulai pelajaran hari ini ya Semangat kan? Semangat Dengan penggunaan teknologi tradisional dan teknologi modern Dengan keberadaan sumber daya alam dengan kritis Setelah mengamati video, siswa dapat menemukan dampak buruk penggunaan teknologi Bagi keberadaan sumber daya alam dengan teliti Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menemukan cara mengatasi dampak buruk Dari penggunaan teknologi dengan teliti Setelah kegiatan diskusi, siswa dengan guru, siswa dapat menyusun cara mengatasi dampak buruk Dari penggunaan teknologi secara mandiri Nah sekarang kita akan membaca teks Yang ada di buku Ya kira-kira siapa anak-anak ibu yang bisa membacakan teks tersebut? Yanti ibu Ya silahkan Yanti Baik ibu Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Yemara di Pelosok Kabupaten Belobagan, Jawa Tengah Beliau lahir di Labuan, Maluku, Jara Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar Dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya Silbit adalah penduduk asli gelobagan Ia seorang anak yang suka membaca Percaya diri dan pandai berpidato Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga Melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional Sudah bu? Ada beberapa tokoh yang ada dalam teks yang sudah dibacakan tadi? Siapa saja? Iya, tokoh yang ada di dalam teks tersebut ada dua Yaitu Pak Weli dengan Sudin Kita lanjut lagi dengan sumber daya alam Nah, sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan Untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup Lebih sejahtera yang ada di lingkungan sekitar kita Sumber daya alam terdapat di mana saja Seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan banyak lainnya Tindakan pelestarian sumber daya alam Ada pun usaha yang untuk melestarikan sumber daya alam Di antaranya sebagai berikut Penanaman kembali hutan yang gundul Menjaga kebersihan lingkungan Membuat transferring pada pertanian pegunungan Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan Ini maksudnya penanaman kembali hutan yang gundul Supamanya apalagi sekarang ya Terlalu banyaknya manusia dengan sifat yang tidak bagus Menebang hutan sembarangan seenaknya saja Tanpa ada memperbarui dengan tumbuhan yang lain Makanya sekarang banyak terjadi seperti banjir Nah yang menjaga kebersihan lingkungan seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan Tidak membuang sampah sembarangan Ini malah ada sebagian kita Masyarakat ini ada selokan di depan rumah Malah sampahnya di situ dibuang Akhirnya airnya tersumbat Maka terjadilah banjir Ya kita lanjutkan Ada pertanyaan anak ibu sebelum ibu melanjutkan Saya bertanya ibu Iya Fitri Ayah saya suka kali menobong pohon-pohon ibu Boleh nggak ibu? Kalaupun menobong pohon setelah itu diperbarui kembali Menanam kembali pohon-pohon yang lain Iya ibu Langsung kita menebangkan nanti terjadi banjir Kita lanjutkan ke penggunaan teknologi tradisional dan teknologi modern Nah disini kan ada gambar teknologi tradisional dengan teknologi modern Kira-kira gambar yang mana yang teknologi tradisional? Kerbau Kerbau Ya membajak sawah dengan kerbau itu adalah penggunaan teknologi yang masih tradisional ya Kalau sekarang sudah ada mesin traktor Nah disini kan juga ada Mencangkul bu tradisionalnya Mencangkul ya mencangkul juga tradisional Selain itu apa lagi? Masih membabak rumput dengan parang Membabak rumput dengan? Parang Tradisional bu Dengan parang Kalau sekarang dengan apa? Sekarang ada mesinnya bu Oh iya kalau yang modern ada mesinnya ya Mesin apa namanya? Mesin babat rumput Mesin babat rumput Nah disini juga ada Orang mengambil ikan dengan memakai bom Bom ikan Dan satu lagi Memakai dengan bukat harimau Kira-kira kalau kita mengambil ikan dengan memakai bom Bisa tidak? Boleh bu Kenapa tidak boleh? Karena merusak lingkungan Bisa menghabiskan semua bibit ikan yang ada di lantan Iya karena merusak lingkungan Karena Merusak ekosistem laut Merusak ekosistem laut Kalau dengan bukat harimau bagaimana? Juga merusak Tidak bu Tidak boleh juga Karena juga merusak Ekosistem laut Kalau bom ikan tadi sampai teruk Sekarang dia rusak ya Sampai ke dalam-dalamnya dia rusak itu Ada pertanyaan anak-anak ibu? Tidak ada bu Ini menangkap ikan secara tradisional bu Apa saja contohnya bu? Siapa yang tahu? Alat-alat tradisional? Ya bu Apa itu renget mijan? Mancing Ya mancing Satu saja? Kakek saya bu Apa itu? Yaitu menjala ikan Oh iya dengan menjala ikan Juga itu tradisional ya Kalau enggak ada lagi pertanyaan Ibu akan mengirimkan tugas LKPD Di melalui grup WA kita ya Nanti akan ibu bagikan Ibu kirimkan ke grup Linknya Tinggal diisi Dan dikumpulkan segera ya Kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan Dari pembelajaran kita hari ini? Ya ibu Ya sebutkan mijan Ya itu kesimpulan dari pembelajaran kita Yang pertama tadi kita sudah menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah teks Yang kedua Dengan berdaya alam ya Yang harus kita jaga Kalau memang kita menebang hutan Mengambil kayu di hutan Harus kita tanam kembali Supaya terjaga lingkungan sekitar Dan yang ketiga Penggunaan teknologi tradisional dengan teknologi modern Nah sebelum kita menutup pelajaran Ibu mau minta siapa yang bisa mewakili berdoa untuk kita menutup pelajaran Bismillahirrahmanirrahim Ya setelah kita berdoa Maka juga Pembelajaran kita ini juga sudah berakhir Ibu ingatkan kembali Selama pandemi ini Kita harus menjaga kesehatan ya Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih.